Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Saatnya Peribumi bangkit Dan bergerak bersama keturunan Para wali Songo Yaitu Durya Para wali Songo Untuk mencerdaskan umat Yang ada di dunia sentara Bukan Malah membodoh-bodohi Umat yang ada Di Indonesia Demi kepentingan Ekonomi Kekayaan Dan harga diri Mau dimuliakan Mau dihormat Saatnya Khususnya Asli keturunan wari Songo Dan asli peribumi Nusantara Untuk sama-sama mencerdaskan Umat Dari bahaya feudalisme Atau penjajahan yang mengatasnamakan agama Mari Kita sama-sama Bangkit Cukup sudah Indonesia dijajah Oleh Bangsa-bangsa Eropa Sampai ya Belanda begitu lamanya Menguasai Indonesia Dan menjajah Bahkan Melenyapkan Peradaban Yang sudah Diciptakan oleh Leluhur Nusantara Berabad-abad Lamanya Sampai Banyak kerajaan Yang ada di Nusantara Lenyap Hancur Banyak yang tak berbekas Hanya tersisa Beberapa kerajaan saja Yang ada di Indonesia Ini datang lagi Setelah Belanda Jepang Ya 3 tahun kurang Susah Setelah Jepang Menyatakan Kalah Akhirnya Belanda mau datang lagi Karena Indonesia Sudah mendeklarasikan Bahwa 17 Agustus 1945 Menyatakan Kemerdekaannya Indonesia Akhirnya Belanda Tidak sekonyong-konyong Mengakui Kemerdekaan Indonesia Akhirnya Setelah NU Berdiri 1926 Dua tahun Setelahnya Belanda Meresmikan Robitoch Alawiah Jadi Robitoch Alawiah Itu Diresmikan Oleh Belanda Robitoch Alawiah Itu Bukan Perwakilan Pencatatan Duriyah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang resmi Ditunjuk Menjadi wakil Pencatatan Dari Nakobah Asrob Internasional Robitoch Alawiah Yang ada Di Indonesia Itu adalah Murni Diciptakan Dibentuk Bahkan saat itu Dibiayai oleh Belanda Tujuannya Karena Indonesia Tidak bisa Dikuasai Karena sulit Banyaknya Ulama Akhirnya Harus ada Organisasi Atau Lembaga Yang diciptakan Yang lambat Laut Bisa menguasai Indonesia Dengan Preming Cerita-cerita Halu Dengan Preming Sebagai Duriyah Nabi Siapa Yang tidak Mau Menghormati Duriyah Nabi Siapa Yang akan Berani Membenci Dan melawan Keduriah Nabi Indonesia Ini Ter Bukti Dengan Akhrak Adab Dan Budi Pekertinya Ternyata Itu Berhasil Dari 1928 Sampai Dengan Detik Ini Mereka Berhasil Untuk Menciptakan Bahwa Mereka Benar-benar Asli Duriyah Nabi Tanpa Menunjukkan Pembuktian Dari Pengakuan Tersebut Karena Pengakuan Sebagai Duriyah Nabi Tidak Cukup Hanya Sebatas Diucapkan Karena Ada Berbagai Macam Ilmu Untuk Menunjukkan Sebagai Keaslian Duriyah Nabi Dari Segi Ilmu Nasab Mengkote Terputus Dari Segi Ilmu Filologi Tidak Tercatat Leluhur Dari Duriyah Parhabain Alawi Bin Ubaidillah Ini Dari Segi Ilmu Filologi Tidak Ada Kitab Satupun Di Abad Semasa Hidup Alawi Bin Ubaidillah Tidak Tercatat Alias Fiktif Kan Tidak Cukup Pengakuan Harus Dibuktikan Dari Pengakuan Tersebut Jadi Kalau Ada Nanya Peribumi Boleh Saja Mengaku Tidak Ada Larangan Tapi Di Saat Diminta Pembuktian Dari Segi Ilmu Nasab Dari Segi Ilmu Filologi Dari Ilmu Sejarah Dari Setiap Generasi Tokoh Tokoh Yang Dianggap Sebagai Habaib Yang Mengaku Sebagai Duryah Nabi Harus Tercatat Di setiap Generasi Dan Diakui Begitu Uang Negara Asalnya Saja Yaman Muftinya Saat Ini Membuka Statement Dan Pernyataan Resmi Di Negaranya Bahwa 92 Lebih Marga Dari Kran Bahlawi Dinyatakan Bukan Sebagai Duryah Nabi Itu Dari Negara Asalnya Kok Sekarang Para Mukibin Masih Tetap Ngotot Mencintai Bahkan Mati-matian Membelak Patahal Negara Asalnya Sudah Meris Menyatakan Bahwa 92 Marga Bukan Sebagai Duryah Nabi Dan Akan Terus Bertambah Karena Kajian Penelitian Belum Berhenti Disitu Terus Akan Bertambah Mari Sahabat Cerdaskan Umat Jangan Dibiarkan Karena Sudah Terdeteksi Duryah Wali Songo Bergerak Sudah Mendeteksi Ada 3000 Makam Palsu Yang Ada Di Indonesia Makam Makam Leluhur Asli Nusantara Dirubah Namanya Dirubah Sejarahnya Menjadi Bin Yahya Persis Seperti Pergerakan Zionis Israel Sekarang Yang Merebut Palestina Banyak Sejarah Sejarah Yang Dirubah Kuburan Kuburan Yang Dirubah Menjadi Leluhurnya Yahudi Padahal Bukan Dan Ini Di Indonesia Terjadi Jangan Sampai Dibiarkan Jangan Sampai Berhenti Perjuangan Untuk Mencerdaskan Umat Jangan Sampai Berhenti Untuk Mengungkap Kebenaran Dan Yang Mengaku Jangan Sampai Sewot Silahkan Mengaku Tolong Buktikan Dari Segi Ilmu Nasab Jangan Sampai Mengkote Dari Ilmu Sejarah Harus Terkonfirmasi Dari Segi Ilmu Filologi Harus Ada Manuskrip Manuskrip Penunjang Untuk Menunjukkan Keabsahan Kebenaran Keaslian Bahwa Tokohnya Itu Benar-benar Ada Bukan Fiktif Apalagi Saat Zaman Sekarang Modern DNA Bisa Menunjukkan Dan Membuktikan Bahwa Darahnya Gennya Itu Tersambung Kebangsa Anu Kebangsa Anu Ke Tokoh Anu Ke Kabilah Anu Itu Menunjukkan Silahkan Kawan Terlalu Setelah Berjuang Suarakan Kebenaran Jangan Pernah Tinggal Diam Karena Siapapun Akan Diminta Pertanggungjawab Kelak Di Akhirat Kalau Kita Tidak Mampu Untuk Mencerdaskan Dan Menyadarkan Paramukibin Setidaknya Keluarga Lingkungan Selamatkan Dari bahaya Feodalisme Berkenok Agama Demi Meraup Keuntungan Duniawi Seperti Itu Karena Sejarah Mencatat Rekam Jejak Membuktikan Lihat Saat Belanda Menunjuk Dan Mengangkat Para Imigran Yaman Untuk Ditempatkan Di setiap Kota Yang ada Di Nusantara Diangkat Dan dijadikan Sebagai mata-mata Jangan Kaget Kalau Asli Pribumi Dan Tokoh Setempat Bahkan Ulama Banyak Yang menghilang Banyak Yang diculik Banyak Yang Dibunuh Karena Informan Dari Mata-mata Yang ditunjuk Belanda Siapa lagi Kalau bukan Dari Klan Bahlawi Yaitu Imigran Yang dibawa oleh Belanda Dari Yaman Yang sekarang Mengaku Sebagai Habib Semenjak Dulu Kedatangan Tidak Pernah Ada bahasa Mengaku Sebagai Duriah Nabi Dari Semenjak Tahun Dua Ribuan Baru Muncul Mengaku Secara Masif Sebagai Duriah Nabi Bahkan Memonopoli Hanya Dari Baklawi Saja Atau Habakib Saja Yang Benar-benar Asli Keturunan Nabi Masif Disebarkan Berapa Puluh Tahun Sampai Masyarakat Percaya Tapi Karena Akhlak Budi Pekerti Tidak Menunjukkan Sebagai Duriah Nabi Wajar Kalau Asli Pribumi Menanyakan Keasliannya Mempertanyakan Keaslian Sebagai Duriah Nabi Karena Kalau Asli Duriah Nabi Tidak Pernah Ngaku Nih Saya Duriah Nabi Di Darah Saya Ada Darah Kakek Kami Enggak Enggak Ada Itu Sahabat Semoga Menyuarakan Menyuarakan Dan Melaksanakan Bahkan Melanjutkan Perjuangan Wali Songo Bahwa Islam Rahmatan Lil'alamin Agar Diterima Oleh Semua Kalangan Dan Tidak Pernah Mengaku Sebagai Duriah Nabi Karena Sebagai Duriah Nabi Tidak Menjamin Sebagai Ahli Surga Terusnya Nabi Nuh Ada Yang Ditenggelamkan Bahkan Keluarganya Nabi Sendiri Ya Nabi Ibrahim Nabi Nabi Yang Lain Pemanjana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Mengaku Dan Membesarkan Duriah Atau Nasab Terus Bergerak Kawan Terus Bergelak Sahabat Gas Suarakan Kebenaran Setiap Ada yang Mengaku Patut Dipertanyakan Tolong Buktikan Tidak Cukup Dengan Ngaku Salam Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh